Seorang maling menggondol sepeda motor yang diparkir di depan toko di Kelurahan Penataban, Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi, pada Jumat, 30 Desember 2022. Aksi itu tergolong nekat, karena dilakukan di sebuah tempat yang ramai, di mana toko lokasi pencurian motor itu sedang buka. Selain itu, pengguna jalan juga terlihat berlalu lalang di sekitar lokasi. Pencurian itu terekam oleh kamera pengawas CCTV. Dalam video berdurasi 23 detik yang beredar, aksi pencuri terlihat jelas. Dalam hasil tangkap layar CCTV yang lain, wajah pelaku juga terekam cukup jelas. Berperawakan bapak-bapak, si pencuri terlihat memakai jaket hoodie dan celana panjang. Si maling terlihat berdiri di dekat kendaraan yang diincarnya, motor metik Honda Beat berkelir merah. Tak berselang lama, ia terlihat langsung menunggangi motor dan membawanya kabur. Usut punya usut, motor yang diembat maling itu adalah inventaris toko komputer yang menjadi lokasi pencurian. Para pegawai toko baru sadar sepeda motor tersebut hilang, setelah salah seorang pegawai hendak memakainya. Indah, salah seorang karyawan toko mengatakan, pelaku sempat mondar-mandir di depan toko sebelum menggondol sepeda motor. Tapi para pegawai toko mengira, bahwa pelaku adalah sales. Ketika melihat hasil rekaman kamera CCTV, baru diketahui bahwa sepeda motor itu dicuri. Aksi pelaku berjalan cepat, karena kunci motor kendaraan tertinggal di dashboard. Makanya, pelaku tak butuh waktu lama untuk membawanya pergi. Aksi pencurian itu telah dilaporkan ke kantor polisi. Wakasat Reskrim Polresta Banyuwangi, AKP Badruddin Hidayat mengatakan, pihaknya telah menerima laporan pencurian sepeda motor itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!